selamat menikmati selamat menikmati saya ingin membuat power pot atau pot bersusun sekaligus ada air mancurnya dan akwarin oke pertama untuk dasar dari pot ketika ini saya ingin melubangi galon lubang kurang lebih sebesar kom air agar bisa masyarakat sebesar galon oke cukup dua lubang kanan kiri untuk dapat memasukkan kompak ini sekaligus nanti bila saya taruhkan untuk sirkulasi udara oke lanjut ini adalah bagian atas dari galon yang untuk potnya sebelumnya saya warnai dulu oke pengecatan sudah selesai ada tiga tingkat pesin akuarium yang kecil lalu untuk tangkainya saya menggunakan pbc ukuran satu setengah in satu setengah in ini pas dengan lubang galon rencananya saya ingin membuat hot ini knockdown bisa buka copot tidak ada yang paten tidak ada yang selen gampang dibongkarnya oke oh iya satu lagi ini ini adalah sisa dari potongan galon pada saat saya pembuatan keranjang dari galon saya akan gunakan tatakan bagian bawah agar bagian bawah ini lebih kuat menahan beban lalu ini pipa pipa akuarium yang untuk menyalurkan air dari bawah ke atas dan untuk di atas pipa ini saya akan gunakan T tipa T oke sepertinya peralatan sudah complete saatnya kita merakit simak terus video ini sampai tuntas oke saatnya kita merakit tatakan ini pun tidak seleb cukup di ini saja untuk bagian bawah ini saya menggunakan shock ukuran satu setengah sebagai podasi dari piang atau dahan yang tipa nanti pot pertama saya masukkan semuanya ke knockdown tidak ada yang dilep hanya masuk masukkan sesuai dengan tangkai pot pertama sudah saya pasang lalu jarak dari pot satu dan pot di atasnya kurang lebih 30 cm suka teman kalau teman mau membuat dua pot sudah terpasang tinggal paling atas ketika pot sudah terpasang semua lalu saya akan masukkan pipa pipa akuarium saya masukkan dari bagian bagian bawahnya saya salurkan pada pompa akuarium pompa ini ukuran kecil oke sudah siap perakitan sudah selesai saatnya untuk memberikan air menuangkan air oh ya sebelum menuangkan air pada galon bagian bawah saya di bagian paling atas selesai akan pot bagian atas ini sekaligus sebagai saringan pembersih agar air yang turun ke dasar akuarium sudah tersaring kotorannya disini saat ini kita mengisi air penisian dari atas langsung menginjil di dasar galon yang disananya di bawah ini akan saya kasih cek hias sudah mancur air tidak ada kebocoran di bagian atas dan di bagian bawah ini ada gemericik air oke saatnya kita memperindah pot ini dengan pohon oke pohon-pohonnya sudah terkanan di pot teman-teman bila video ini berkenan bermanfaat mohon untuk like subscribe and share atas like and subscribe saya ucapkan terima kasih demikian teman-teman cukup mudah semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman teman-teman semua bisa ditiru diri dengan bekas darah galod oke terima kasih teman-teman salam sehat sub indo manata Terima kasih Lalu Is kitchen 10 21 21 21 22 22 23 23 23 24